Intro Welcome back again with me, Rama di LGR World Championship 2018 Dan sekarang kita memasuki battle yang kedua semifinal grup B Antara Fadila X Reborn melawan Papoy A & T Satu-satunya perempuan yang tersisa pada kualifikasi pertama Ini gitu Hanya tersisa tinggal Fadila aja Dan ini istilahnya kayaknya harus bisa masuk gitu kan Karena satu-satunya lagi perempuan gitu kan yang tersisa Di kualifikasi pertama kita pada season ini Atau pada bulan ini gitu kan Dan ya, dia tahu sendiri bahwa gitu kan Fadila sendiri dia berhasil menang secara dramatis gitu kan Melawan Githofen pada pertandingan kemarin gitu kan Hasil dia berhak mendapatkan selalu tempat di semifinal Seperti itu dan Papoy pun gitu kan Dia menangnya juga dengan penuh dramatis juga gitu kan Salah satu mungkin orang-orang Atau Papoy itu salah satu player zaman old gitu kan Yang bermain udah cukup lama juga Bisa dibilang hatam lah gitu kan Sama dunia per-per LGR-an gitu kan Jadi orang-orang old Yang pastinya dia tahu istilahnya harus ngelakuin apa-apa aja Karena terkadang pengalaman pun gitu kan Istilahnya bisa menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga gitu kan Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga Kayak gitu Jadi istilahnya Kalau misalkan dilihat dari data statistiknya gitu kan Untuk Fadila sendiri Dia pun unggul gitu kan Tapi Papoy disini sepertinya akan lebih diunggulkan Karena pengalaman yang sudah cukup dirasakan oleh Papoy sendiri Dan sekarang mereka berdua sedang persiap Eh nih gitu kan Prefer dari mulai segi penataan pendannya Terus juga Prefer dari pemilihan pendannya juga Terus juga karakter-karakternya juga gitu kan Karena karakternya pun gitu kan Pasti gak akan beda jauh gitu kan Dengan para player-player sebelumnya Kalau gak Beethoven Poliserviate Menggunakan karakter Estelle Maybe gitu kan Karena yang pastinya Karakter-karakter itu adalah karakter ter-overpower pada saat ini Karena Di lain sisi gitu kan Skill yang mereka punya pun itu sangat-sangat support Dengan beberapa pendan-pendan yang Emang udah list duluan gitu kan Dari semacam Royal Tawon Plant Terus juga Signing Lucky Tampolinnya juga Terus juga Jumping Shoesnya juga Terus juga Helmet-helmet kayak semacam Dragon Helmet Helmet-helmet juga gitu kan Terus para helmet juga yang punya Istilahnya kemampuan memberikan kesempatan lagi Kepada yang menggunakannya untuk Terus sekali lagi Seperti itu Jadi ya istilahnya Pemilihan pendant pun disini sangat-sangat menentukan tingkat kemenangan Kayak gitu Chance penangnya pun bisa bertambah ketika Kalian tuh menggunakan Pendan-pendan yang tepat gitu kan Di saat-saat kritis Seperti halnya Yang dilakukan oleh L tadi gitu kan L pada round kedua tadi gitu kan Dia berhasil memenangkan pertandingannya Karena signing horror attacknya Akif di saat-saat yang tepat Seperti itu Jadi ya istilahnya penentuan pendant pun itu Menjadi sangat-sangat berarti Itu juga di saat-saat penting Seperti itu Dan ya Disini Fadila sendiri gitu kan Mengalahkan banyak sekali player-player Bisa dibilang top player gitu kan Dan Papoy sendiri pun sama gitu kan Ngelakuin hal yang sama Alhasil Mereka berdua Dalam semi final group B Dan tentunya harus berjuang habis-habisan Untuk menentukan siapa yang berhak Melaju ke babak final Gitu Karena final pun tentunya Gak akan kalah selesinya juga gitu kan Yang pastinya Untuk kalian pun yang misalkan Bingung gitu kan Ini tuh sebenarnya acara apa sih gitu kan Ini tuh turnamen apa sih Karena ini tuh The first world championship Yang dilakukan sama LDR juga gitu kan Dan tentunya Ini akan menjadi Salah satu pengalaman Yang berharga juga untuk kalian Yang bisa dibilang Emang sering banget bermain LDR gitu kan Terus juga Pengen ngerasain sensasi turnamen-turnamen Yang luar biasa Bisa ketemu sama player-player Di penjuru kota di Indonesia ini Silahkan Karena yang pastinya Ini akan menjadi kesempatan Berharga untuk kalian semuanya Jangan sampai terlewatkan Kalau misalkan pada kualifikasi pertama Kemarin gitu kan Kamu Aduh gue kalah nih Pada tahun pertama gitu kan Ya pada tahun pertama gitu kan Alhasil gue harus tunggu lagi Pada kualifikasi yang keduanya Tenang aja Karena bulan Oktober nanti Kualifikasi keduanya Akan segera dibuka Nah Kalau misalkan kalian Sekitaran Jabletabek gitu kan Pengen deh Ikutan juga gitu kan Karena masih ada dua slot lagi nih Untuk maju Ke Bebak Live di Jakarta sana Gitu kan Tenang aja Karena Akan dilakukan kualifikasi offline Itu akan dilakukan Berbarengan dengan eventnya Land Kreatif Dan sekarang kita akan masuk Ke game Yang pertama Pertandingan antara Papoy ANT Melawan Fadila X Reborn Sebelum kali Dan siapa Yang akan menjadi pemenang Pada round pertama Kali ini Mengamankan Satu poin pertama Satu poin penting Yang menjadi modal Di round kedua Jadi ya Disini X Reborn Atau misalkan Fadila menggunakan Karakter komodernya Dengan di mana Sedangkan untuk Papoy sendiri Dia menggunakan Karakternya Bebop Pasti gitu kan Karena Di match Sepertinya pun Dia menggunakan Karakter Bebop Disini Dan ya Disini Fadila sedikit tertinggal Dalam landmarknya Sedangkan untuk kotanya Disini Fadila Ulu diunggul Karena dia berhasil Membangun Juga Kota Gitu kan Dan Papoy Baru membangun Satu landmark Dan Bebop Maestro nya aktif Disini Membangun dua landmark Dua landmark Dapatkan oleh Papoy Disini Mengamankan Dua landmark Dan Tujuh Dapatkan oleh Fadila Disini Mencoba untuk Berharap Royal Tower Foy nya aktif Disini That's good Royal Tower Foy nya aktif Membangun landmark Dua landmark Dapatkan oleh Fadila Disini Chance yang bagus Dapatkan oleh Fadila Disini Black hole Diaktifkan Di penjara Ternyata Double Dua didapatkan oleh Papoy Disini Papoy mencoba Membangun polanya Oh Beethoven Maestro nya aktif Ternyata Membangun landmark Sekali Tigos Black hole Diaktifkan Apakah dia Mengambil Double Dua juga Dan Empat Ternyata Dia malah Masuk ke landmark Diaktifkan oleh Fadila Disini Membayar sewa Rumahnya cukup mahal Karena skill yang dihasilkan oleh Sirvana sendiri Itu Membayar 200% Sewa Oh Masuk ke penjara Fadila 10 Didapatkan Bangun pola Dengan sangat-sangat baik Disini Sangat-sangat disayangkan Royal Tower Clan Dan juga random Sirvananya Tidak aktif disini Sehingga Kesempatan untuk mengamankan Color Conclusion Teraja Double Empat Didapatkan Coba membangun Royal Clan Clan Yang aktif Oh Dua landmark Dibangun sekaligus Landmark diaktifkan Kesempatan yang berdua Double Dua Didapatkan Fadila Masih memimpin Dalam segi landmark Disini Enam Enam Didapatkan Membangun kota kembali Sebenarnya Hardsuitnya aktif Landmark dibangun Kesempatan Papoy Mendapatkan Color Compassion Digagalkan Black hole diaktifkan Oh my god Black hole yang tepat disini Disimpan di Paris Untuk masuk ke London Tiga Tiga Akan ke Royal Beethoven Masihnya aktif disini Sepertinya Yang aktif malah signing Horror Red Tanknya disini Mendapatkan Kota Fragway Fadila Masih mempunyai Kesempatan Untuk mendapatkan Color Compassion Pertama disini Double Dua belas Color Compassion Pertama Didapatkan oleh Fadila disini Real Tuan Plainnya aktif Oh Mengembangkan Satu Color Compassion Fadila Mempunyai Kesempatan Yang cukup Bisa Untuk menangkan Round pertama kali ini Black Hawk diaktifkan Di kota Jakarta Papoy sedikit Bingung Di tipe Double Dua Mendapatkan Oh 200% Ternyata Dan terpaksa harus Menjual Angel Party Diambil Ali Dragon Helmar Pembilan Masuk ke start Dan sepertinya Dia akan membangun Landmark di Tragwe Ternyata Ya Black Hawk diaktifkan Black Hawk terbuka Oh My God Fadila hanya Membutuhkan Angka 4 disini Untuk mengamankan Dan Oh 10 ternyata Sepertinya Fadila ingin mencoba Untuk Mengamankan Kota Berlin Dan membuat Landmark disana Supaya Papoy Tidak mendapatkan Land compression Oh My God Sangat-sangat disayangkan Papoy masuk ke chance card Dan malah berputar lagi Menuju Chance Marble disini Mencoba untuk Oh Kalah Sangat-sangat disayangkan Papoy masih punya Kesempatan untuk Perol dulu lagi 8 Masuk ke landmark sendiri Ternyata Black Hawk diaktifkan Black Hawk terbuka Black Hawknya disimpan Di London Ternyata 2 Pindah Pindah pasal ke landmark yang aktif Ternyata Aku menghilangkan kota Aku menghilangkan kota Aku Disini Papoy mencoba untuk menutup Kemungkinan Oh Sayang sekali Beethoven Ternyata Tidak aktif Ternyata Double 6 Didapat oleh Fadilla disini Fadilla hanya Menutukan angka 7 disini Ternyata 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 Berhasil mendapatkan Triple Color Completion Kesempatan Memenangkan pertandingan Dengan Triple Color Completion Dan Pudu Dualnya aktif Dipindahkan Berpindah ke Black Hall Masuk ke Tokyo Lagi Ha ha Luar biasa Sekali Papoy Papoy Sangat-sangat Cedius disini Papoy Hanya membutuhkan Angka 3 Untuk menggagalkan Kesempatan That's good Menggagalkan Kesempatan Fadilla menggunakan Pertandingan Dengan Triple Color Completion Bebas biaya Sewa aktif Mendapatkan Landmark Dibangun Triple Color Completion Gagal Black Hall Diaktifkan Fadilla Masih Berpindah Ternyata Masih mempunyai Kesempatan Untuk memenangkan Triple Color Completion Dengan catatan Dia harus Membangun 3 kotak Ini sangat berat Tentunya Di Geneva Rom Tayufoy Dan juga Cheo Tapi Papoy pun Tidak ingin tinggal Diam tentunya Papoy mencumul Untuk mengegalkan Setiap kesempatan Yang dimiliki oleh Fadilla disini Dua keuntungan Didapatkan Double 10 Oh my god Kesempatan yang bagus Membangun Ternyata di Geneva Kesempatan memenangkan Triple Color Compression Sepertinya Harus Cirna Disini Empat Papoy mendapatkan Tiga pulau Disini Sedangkan Padilla Masih mempunyai Satu pulau Sebelas Didapatkan Disini Mau gak Mau sepertinya Mereka harus bermain Secara Secara Habis-habisan Mengandalkan Landmark Yang mereka Merik Gitu Double Dua belah Masuk ke World Cup Pilih kota Menimpan Sepertinya Di Tokyo Ternyata Dan Tokyo Disini Mendapatkan Biaya sewa Sebesar 57 miliar Kesempatan Mendapatkan Atau Menyumbangkan Satu pulau Sepertinya Disini Dan itu Menjadi Pilihan Yang berat Buat Papoy Ternyata Papoy Masih bingung Disini Ingin Menyerahkan Apa Oh Ternyata Yang diserahkan Adalah Pulau Tiawai Ternyata Bebas Gaya sewa Aktif Pendan Yang sangat Luar biasa Tentunya Empat Didapatkan Oleh Padilla Disini Padilla Mulai mencoba Membangun Kotanya Hanya Saja Kembali Royal Tower Plane Atau Nirvana Hire Hanya Tidak Aktif Double 4 Dapatkan Oleh Papoy Membayar Biaya Sewa 200% Mendapatkan Kotanya Beethoven Maestro Aktif Landmark Diaktifkan Black hole Diaktifkan Papoy Menutup Setiap Selah Yang dimiliki Oleh Papoy Berpindah Kota Membeli Kota Akankah Ternyata Beethoven Maestro Tidak Aktif Di sini Wah Gila Masih Membeli Kesempatan 5 Memasuki Chance Card Akhirnya Papoy Mendapatkan Angel Card Double Dua Dua Dapatkan Pododol Aktif Di sini Sepertinya Akan Memindahkan Ke Ya That's Good Moskow Kota Termahal Yang dimiliki Oleh Fadila Hanya Saja Di sini Papoy Benar-benar Sangat Sangat Luar Biasa Dia Membuat Landmark Di kota Moskow Agar Ketika Pododol Yang dimiliki Oleh Fadila Aktif Dia Bisa Mengegalkannya That's Good Empat Didapat Oleh Fadila Di sini Sepertinya Oh My God Harus Menggunakan Angel Card Ternyata Oh Royal Tone Plainya Tidak Aktif Di sini Sangat Sangat Disayangkan Sembilan Memasuki Landmark Yang dimiliki Oleh Papoy Play Diaktifkan Disimpan Lagi Di Moskow Ternyata Papoy Sepertinya Mempunyai Strategi Yang luar biasa Di sini Papoy Mencoba Untuk Menutup Kota Termahal Yang dimiliki Oleh Fadila Di sini Karena Moskow Ini Gaya Gaya Sewanya Lumayan Cukup Mahal Juga 30M Dan itu Tentunya Bisa Membuat Angel Card Yang harus Digunakan Kembali Masih Masih Berputar Mencari Celah Untuk Memenangkan Pertandingan Ini Dan Pilihan Terakhir Yang harus Miliki Oleh Mereka Berdua Adalah Dengan Landmark Double Dua Didapatkan Masuk Keliling Dunia Fadila Masih Mencoba Untuk Membangun Polanya Kembali Meskipun Kesempatan Memenangkan Pertandingan Ini Cukup 50 Tapi Sepertinya Untuk Urusan Landmark Fadila Lebih Unggol Di sini Double Dua Masuk Membayar Fodul Aktif Dan Ya Bebas Biaya Sewa Oh Sangat Beruntung Sekali Fapoy Di sini Ability Aktif 35% Bebas Biaya Sewa Itu Sangat Luar Biasa Oh My God Fadila Masuk Ke Paris 6 Dikali 16 144 Miliar Oh My God Ini Fadila Fadila Kesulitan Di sini 10 Membangun Landmark Membangun Kota Di Jakarta Betopan Masanya Aktif Membangun Landmark Di sini Kesempatan Menjapatkan oleh Papoy Di sini Double 12 Mengamankan Landmark Di Show Oh Semua Bangunan Dibangun Landmark Ini Tidak Baik Tentunya Ini Akan Menjadi Kesempatan Terakhir Yang Dimiliki Dari Kedua Bayar Ternyata Lima Masuk Ke Travel Dailing Dunia Mulai Mencari Cari Celah Mencoba Untuk Mencari Dimana Letak Penyimpanan Black Hole Di sini Black Hole Sepertinya Akan Menjadi Penampun Di sini Sepuluh Memasuki Pulau Yang Dimiliki Oleh Padilla Membayar Sewa Satu M Lumayan Cukup Murah Padilla Nampaknya Kebingungan Di sini Oh Dia Sengaja Memasuki Dool yang Dimiliki Oleh Papoy Di sini Untuk Mengaktifkan Pududolnya Hanya saja Pududolnya Tidak aktif Di sini Sangat Disayangkan Black Hole Diaktifkan Di kota Moskow Terjata 123M Kalau Misalkan Aktif Itu kan Double 12 Membangun Pulau Terakhir Ya Line Complexion Didapatkan Oleh Papoy Di sini Papoy Hanya Perlu Uh Masuk Ke penjara Keluar penjara Dengan M Menjadi Escape Equipment 5 Membuat Black Hole Dan Black Hole Masih disimpan Di kota Moskow Terjata Double 2 Black Hole Diaktifkan Lagi Terjata Oh Ini perang Black Hole Sepertinya Papoy harus bisa Memanfaatkan Skill yang dimiliki Oleh Beethoven Yaitu Mengambil alih landmark Sebanyak 2 turn Dan itu akan Menjadi penentuan Buat Papoy Ternyata 4 Memasuki Lermark Masuk ke Black Hole Membayar Sewa Dan 200% 13M Lumayan Mengambil alih Lermark Sebanyak 2 turn 5 5 Papoy Memasuki Lermark Yang dimiliki Oh Triple Kalau Step again For the winning This game Papoy Papoy Hanya perlu Mengambil Alih 1 Lermark Lagi Dan dia Akan Memenangkan Pekandingan Ini Round Pertama Bertukar Kota Tidak Ada Yang Bisa Ditukar Disini Kecuali Pulau Dan Nampaknya Pulau Pun Sedikit Kesulitan Disini Menukar Kontak Padilla Sedikit Kebingungan Disini Karena Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dibangun Dibu Jambel 12 Masuk Keliling Dunia Papoy Hanya Perlu Memasuki Satu Lermark Melik Lawan Dan Dia Akan Menjadi Pepenang Padah Turun Kali Ini Oh My God 200% Angel Card Yang Aktif Menjual Kota Kesalahan Dilakukan oleh Papoy Disini Membayar Sewa Sebanyak 300 Miliar Oh My God Papoy Ini Tidak Baik Untuk Papoy Ternyata Black Hole Diaktifkan Disimpan Black Hole Di Kota Moskow 8 Memasuki Sildan Oh My God Harus Menjual Kota Kembali Papoy Papoy Ini Tidak Baik Papoy Papoy Dalam Tekanan Sekarang Harus Memilih Kota Mana Yang Dia Jual Ternyata Papoy Kebingungan Kebingungan Disini Dan Memilih Kota Untuk Dikunjungi Oh My God Kesempatan Terbuka Lebar Disini Dari Fadila Fadila Memilih Kota Singapur Untuk Dikunjungi Disini Membangun Royal Tower Plank Aktif Oh My God Fadila One Step Again For The Winning This Game Lerma Kembali Menjadi Milik Fadila Disini Papoy Papoy 10 Tidak Bisa Membangun Sepertinya Ya Tidak Bisa Membangun Disini Double 12 Memasuki Landmark Merceded Berharap Black Hole Aktif Black Hole Diaktifkan Sepertinya Papoy Akan Menyimpan Black Hole Di Fregui Disini Black Hole Terbuka Oh Black Hole Dipasang New Moscow Ternyata 5 Game Center Berharap Mendapatkan Marble Lebih Banyak Disini Oh My God Papoy Harus Sepertinya Di Round Pertama Ini Papoy Harus Dengan Sangat Terpaksa Mengalah Dari Fadila Jadi Empat Congratulations Buat Fadila Permainan Yang Sangat Baik Dari Fadila Disini Meskipun Di Awal Pertandingan Fadila Sempat Tertekan Dengan Kehilangan Banyak Marble Akhirnya Fadila Berhasil Memenangkan Round Pertama Ini Dengan Cukup Telak Marble Yang Sangat Fantastis Dan Luar Biasa Dapatkan Fadila Dengan Kesalahan Yang Dilakukan Fadila Yang Masuk Ke Kota Moskow Berharap Gitu Kan Kill Ambil Alih Landmark Atau Bebas Biaya Sewanya Aktif Disana Saya Sangat Disayangkan Sekali Dewi Fortuna Lebih Memilih Fadila Untuk Memenangkan Round Pertama Pada Malam Hari Ini Oh My God Pertandingan Yang Sangat Seru Dan Luar Luar Fadila Sedikit Error Mengalami Mengalami Dilakukan Sendiri Sehingga Harus Membayar Sewa Sebanyak 300 Million Oh My God Jangan Sampai Terulang Lagi Karena Itu Menyakitkan Oh My God Dan Ya Sekarang Mereka Sedang Persiapan Melakukan Persiapan Untuk Round Yang Kedua Tentunya Ini Akan Menjadi Penentuan Babak Yang Sangat Sangat Luar Biasa Yang Harus Dilakukan Oleh Fadila Tentunya Fadila Harus Bisa Menjaga Konsistensi Dalam Bermain Dan Papoy Pun Mau Nggak Mau Dia Harus Bener Bener Bisa Bangkit Dari Kekalahan Pada Round Yang Pertama Meskipun Kekalahan Pertama Tadi Gitu Kan Bisa Dibilang Papoy Itu Sedikit Melakukan Kesalahan Dengan Memasuki Kota Moskow Harganya Luar Biasa Fantastis Banget Gitu Kan 320 M Dapat Diskon Menjadi 300 M Dan Itu Harus Menghabiskan Semua Marble Yang Dimiliki Oleh Papoy Disana Oh My God Fadila Masih Mempunyai Satu Kesempatan Lagi Untuk Memangkan Pertandingan Yang Kedua Tentunya Ini Akan Menjadi Penentuan Besar Sejarah Yang Besar Untuk Mereka Berdua Tentunya Kalau Pasukan Fadila Masuk Maka Fadila Berhak Memasuki Babak Final Group B Dan Ini 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 Akan Menjadi Hal Yang Luar Biasa Tentunya Dan Ya Tentunya Untuk Kalian Pun Yang Misalkan Gitu Kan Ini Berapa Banyak Pesan Banyak Amal Lama Kualifikasinya Nah Ketika Kualifikasi Pertama Kemarin Gitu Kan Berhasil Menyaring Sekitar Seribu Peserta Dan Data Yang Sekitar 700 Peserta Dan Sekarang Kita Akan Masuk Ke Game Yang Kedua Babak Penentuan Antara Fadila Melawan Favoy Fadila X Reborn Melawan Favoy ANT Dan Di Round Kedua Kali Ini Siapakah Yang Akan Menjadi Pemenang Fadila Menggunakan Estelle Sedangkan Favoy Masih Dengan Menggunakan Karakter Favoritnya Yaitu Beat Hoven Akankah Estelle Dari Fadila Aktif Seperti Matt Sebelumnya Yang Bisa Berpindah Tempat Terus Hatinya Kita Akan Lihat Sekarang Berpindah Tempat Oh My God Clown Pertama Dengan Sangat Mudah Berpindah Tempat Dan Sepertinya Disini Fadila Tidak 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 Menggunakan Real Town Plan Sehingga Double 12 Berpindah Lagi Oh My God Awal Yang Bagus Untuk Fadila Disini Triple Color Complexion Pertama Didapatkan Oleh Fadila Disini Mulai Mencoba Membangun Lagi Double 12 Telefon Invitation Card Berpindah Area Oh Papoy Terdesak Disini Membeli Kota Sekarang Gilaan Papoy Papoy Harus Mengejar Dengan Double 12 Disini Let's Got Double 12 Coba Untuk Mengagalkan Kesempatan Fadila Memenangkan Line Complexion Disini Papoy Masih Bisa Mengejar Disini Papoy You Can Do It Papoy Empat Mengagalkan Kesempatan Kemenangan Oh Fudu Doll Ternyata Memaksa Pindah Landmark Bithop Yang aktif Oh My God Black Hall Yang aktif Juga Oh My God Ini Tidak Bagus Untuk Fadila Black Hall Diaktif Disini Papoy Ternyata Membawa Pendant Fudu Doll Disini Alhasil Fadila Harus Berhati-hati Dengan Kemampuan Dari Fudu Doll Tersebut Yaitu Bisa Memindah Secara Paksa Ke Landmark Yang aktif Sangat-sangat Membahayakan Untuk Fadila Dimana Fadila Disini Menggunakan Karakter Yang Tidak Support Untuk Landmark Disini Fadila Sepertinya Akan Bermain Dengan Kota-kota Kecil Disini Double 12 Invit Sengkat Berpindah Membangun Kota Ya Membangun Kota-kota Kecil Disini 11 Dapat Oleh Papoy Disini Papoy Mengejar Kembali Ketertinggalannya Bertukar Kota Pertamanya Akan Dia Tukar Atau Mungkin Tidak Sama Sekali Oh Dia Menukar Kota Berlin Ternyata Berharap Mendapatkan Color Compression Pertama Disini Yap Ditukar Kesempatan Yang Bagus Dapat Oleh Papoy Disini Papoy Harus Mengejar Ketertinggalan Yang Cukup Jauh Disini Hanya Saja Untuk Line Compression Fadila Diagalkan Karena Papoy Sudah Membangun Line Mark Di Beijing Disini 8 Didapatkan Mendapatkan Chance Cut Kembali Angel Cut Didapatkan Mendapatkan Kembali Triple Call Compression Yang Dimiliki Papoy Disini Membangun Kota Pergi Ke area Lain Yang Sama Berpindah Lagi Membangun Kota Lagi Dan Lagi Disini Fadila Sepertinya Dalam Keadaan On Fire Dimana Estel Terus Pendan Pendannya Akhirnya Itu Luar Biasa Sehingga Membantu Fadila Untuk Membuat Kota Dengan Sangat Lebih Cepat Disini Oh My God What Happened Fadila Fadila Tidak Membangun Kota Sama Sekali Disan Double 12 Didapatkan Oleh Papoy Disini Oh What Happened Fadila Disini Fadila Sepertinya Mengalami Sedikit Masalah Ternyata 10 Dapatkan Mengambil Alikota Fadila Oh My God Pendannya Aktif Kodol Aktif Berpindah Kodol Yang Aktif Langsung Oh Beethoven Mesternya Aktif Memilih Area Untuk Masang Black Hall Disini Kodol Nampaknya Oh Harus Membayar Sewa Disini Sebanyak 6 Oh 5M Ternyata Dapat Diskon Sewa Sekarang Gila Fadila Sekarang Sebilan Oh My God Masuk Ke Lermak Musuh Fadila What Happened With You Fadila Sepertinya Angel Card Disobek Langsung Fadila Mengalami Kesulitan Disini Membangun Lermak Mengambil Aldi Dan Membangun Lermak Disini Kodol Sepertinya Sepertinya Akhir Untuk Fadila Disini Atau Mungkin Dia Masih Terus Spike Disini Fadila Nampaknya Sedikit Kebingungan Disini Atau Mungkin Fadila Mengalami Gangguan Gangguan Yang Dialami Oleh Handphone Mungkin Oke Dia Membayar Sewa Dengan Meminjam Banyanya 42M Papoy Dalam Keadaan Memimpin Disini Fadila Hanya memiliki Sedikit Aset Ternyata Oh my god Banyanya Aktif Disini Membangun Landmark Kembali Empat Landmark Fadila Harus Mengejar Kana Pindahan Disini Double 12 Dapat oleh Fadila Disini Berpindah Ke area Lain Oh Dia Lebih Memilih Untuk Mengikuti Arah Dadu Ternyata Karena Dia Tidak Memiliki Satu Marble Disini Berpindah Ke area Sepertinya Akan Druk Mengikuti Arah Marble Disini Untuk Mendapatkan Marble Membeli Kota Tidak Didapatkan Berpindah Ke area Oh Kesempatan Yang Bagus Didapatkan Oleh Fadila Disini Fadila Mulai Oh Sewa Naik Landmark Diaktifan Langsung Luar Biasa Dua Landmark Sekaligus Fadila Masih Mempunyikan Serba Untuk Pai Disini Hanya Saja Marble Yang Dimiliki Fadila Sangat Sangat Memprihatinkan Disini Dia Hanya Memiliki Narut Narut 83 Dan Kalau Misalkan Dia Masuk Ke Masuk Maka Dia Sangat Terpaksa Harus Mengakhiri Dengan Bangkrut Disini Membangun Pulau Terpaksa Fadila di sini bisopan mesternya aktif langsung Nightmare dibangun di sini Blackhall diaktifkan membeli kotak kembali berharap bisopan mesternya aktif di sini dan oh tidak ternyata bisopan mesternya tidak aktif ternyata double 12 didapatkan oleh Papoy di sini Papoy mulai mengejar one step again for the winning this game Papoy hanya tinggal dan punya membangun kotak di Jakarta menggagalkan kesempatan Fadilla oh modalnya diaktifkan berpindah paksa Angel sakin diaktifkan dan yap sepertinya ini menjadi air untuk Fadilla di sini Fadilla berpindah ke landmark dan terang terus sayang sekali sepertinya Fadilla melakukan sebuah kesalahan dengan memilih Estelle di sini karena Estelle tidak cukup kuat untuk melawan Beethoven alhasil Fadilla harus menyerah di round yang kedua kali ini dan akan masuk ke round yang ketiga babak penentuan untuk mereka berdua dan siapakah yang akan menjadi pemenang pada round yang ketiga penentuan antara Fadilla X Reborn melawan Papoy ANT oh my god ini akan berat untuk Fadilla dia harus benar-benar bisa menentukan karakter mana yang harus dia gunakan tentunya dan ini tidak baik ya ini tidak baik untuk Fadilla Fadilla nampaknya sedikit kebingungan sekarang dia mulai bingung ingin menggunakan karakter mana sekarang kalau misalkan dia menggunakan karakter Estelle lagi ada kemungkinan nasibnya akan seperti sama seperti itu dan yang pastinya ini harus benar-benar silahnya berpikir secara secara jernih lagi gitu kan tentang pendan apa yang harus digunakan untuk round penentuan ini atau misalkan karakter apa yang harus digunakan pada round yang terakhir kali ini Fadilla masih punya kesempatan untuk menang yang mendesiden Papoy pun punya chance yang cukup besar untuk memenangkan pertandingan kali ini di atas kertas Papoy diunggulkan tapi Fadilla bisa untuk melawan tentunya dan kita akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang pada round yang ketiga kali ini dan berhak memasuki babak final group yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu itu penentuan terakhir dan ya sekarang kita akan masuk ke round yang ketiga babak penentuan antara mereka berdua menurut kalian siapa yang akan menjadi pemenangnya dan nampaknya kecepatan refresh ya gue ya loh belum play ternyata ya sepertinya mereka masih persiapan juga ini udah 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 nggak sabar gitu kan nggak sabar pengen nonton bukan pertandingan yang seru antara Fadilla X Reborn melawan Papoy ANT oh my god ini menjadi hal-hal yang bisa dibilang cukup dramatis juga gitu kan ketika di round pertama tadi Fadilla menang secara dramatis gitu kan dan di round kedua Fadilla harus bertekuk lutut oleh Kurt Beethoven gitu kan dan ya sepertinya di round kedua tadi pun gitu kan Fadilla sempat mengalami gangguan yang mengakibatkan dia harus tertinggal banyak-banyak marble di sana dan ini tidak baik untuk Fadilla sendiri dan ya kita akan mencoba untuk melihat kembali pertandingan ketiga ya kita akan masuk ke round yang ketiga nih ya round yang ketiga babak penentuan antara Fadilla melawan Papoy ANT dan Fadilla menggunakan karakter Nirvana kembali berharap Nirvananya bisa aktif sesuai atau seperti oh my god room-nya full speller kita tidak bisa masuk sepertinya hasil ini 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 kurang kurang baik ternyata ya black hole-nya aktif di sini Fadilla masih memimpin dan dia mendapatkan double 2 di sini oh royal to one client-nya aktif Fadilla mempunyai kesempatan untuk mendapatkan color compression pertama di sini color compression pertama didapat oleh Fadilla ya di sini mencoba untuk membangun lagi kotak-kotanya 5 didapat oleh Fadilla di sini sepertinya dia akan menyimpan magnet kuat yang aktif oh dia menyimpan di sini nampaknya langsung masuk ke black hole membayar oh bebas biasa hewa ternyata oh my god mohon maaf sekali nih sepertinya penontonnya full room-nya full akhirnya sepertinya spektator kita tidak bisa menyiarkan secara langsung pertandingan round yang ketiga antara Fadilla ANT melawan eh pada ANT Fadilla X Reborn melawan Papoy ANT di sini tapi tenang aja gue pasti bakalan ngasih tahu live-nya gitu kan seperti apa di sini dan di sini Fadilla masih sedikit unggul gitu kan dalam segi bangunan dan juga marble-nya dari Royal Tower Flint tentunya mendapatkan kotak lagi tidak aktif sangat-sangat disayangkan so full didapatkan oleh Papoy di sini berharap Beethoven Metro-nya aktif di sini Beethoven Metro aktif ternyata oh my god membangun landmark di Bangkok double dual oleh Fadilla membangun kotak lagi Royal Tower Flint-nya tidak aktif ternyata Fadilla masih mencoba untuk membangun pola di sini meskipun dalam segi landmark dia lebih unggul double delapan memasuki landmark sendiri Jakarta sepertinya di sini Fadilla sedikit kebingungan untuk menentukan kemana oh sebelas triple color completion kesempatan didapatkan oh Real Toman Plain-nya aktif oh my god Fadilla di atas angin di sini memasang black hole black hole harus dipasang di kota yang tepat oh dia memasang black hole di Sao Paulo ternyata di sini Papoy harus double double lagi dan mengagalkan satu kota di Moscow ternyata harus kalau misalkan tidak ini akan berbahaya untuk Papoy sendiri sepertinya akan memasang di Zeneva that's good pilihan yang tepat dari Papoy double sepuluh mendapatkan kesempatan triple color compression pertama di sini Beethoven metronya aktif black hole diaktifkan kembali mencoba mengagalkan satu kota di Moscow sepertinya dan betul saja double 4 yang saja harus masuk penjara di sini keluar penjara oke oke good bisa 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 oke oke dan di sini sepertinya mana pula hehehe seperti di sini Papoy sangat-sangat diunggulkan di sini karena dia sudah mendapatkan triple color compression dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa tentunya dan ya sepertinya untuk round ketiga kali ini ini kita tidak bisa menyiarkan secara langsung karena ada sedikit udah udah masuk that's good oke nah sekarang kita akan lihat siapa yang akan menjadi pemenang pada pertandingan kali ini di sini Papoy lebih diunggulkan karena dia berhasil mendapatkan 2 triple color compression oh dikurung ternyata membayar sewa mencoba membangun pola kembali menggagalkan setiap kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh Fadila di sini Fadila tidak boleh kalah oh it happened maestro nya oke dan congratulations buat Papoy oh my god Fadila harus menyudahi perlawanannya dengan sangat-sangat dramatis tentunya congratulations buat Papoy bermain sangat bagus Fadila juga bermain sangat-sangat bagus karena mereka berdua adalah orang-orang terpilih orang-orang hebat yang berhasil melaju ke babak semi final group dan Papoy berhasil memasuki babak final group congratulations buat Papoy dan tenang aja kita masih punya satu pertandingan lagi yang tentunya akan kita siarkan lagi gitu kan dan menjadi tontonan terakhir pada malam hari ini tontonan buat Papoy so don't go anywhere because serama will be right bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih